bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, juga garam untuk pembuatan bumbu sate lengkap dan ini bumbu sate sebelum dibakar ini pembuatan bumbu sate ayam juga pembuatan bumbu sate kambing dan juga bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, juga asam jawa untuk racikan bumbu sate sebelum dibakar agar dagingnya empuk dan tidak bau nah kita akan simak bersama-sama untuk pembuatan bumbu sate juga ada bumbu kacang untuk sate ayam, sate kambing, bumbu kacang yang kental selengkapnya kita akan bagikan juga untuk pembuatan bumbu oles atau bumbu celup sate selagi kita bakar bagaimana cara pembuatannya, yuk simak videonya sampai selesai agar kita bisa menambah ilmu jangan lupa subscribe, like, share, juga komentarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel Lejat Mantap yang selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan dan disini akan berbagi untuk pembuatan bumbu sate lengkap mulai dari bumbu racik kemudian bumbu kacang dan juga bumbu bakar kita akan bagikan semua resepnya di video ini semoga video ini ada manfaatnya simak terus sampai selesai nah sahabat semuanya ini daging kambing kita iris dulu kita potong-potong semuanya dan nanti akan dibagikan untuk bumbu racik sebelum dibakar bumbu sate kambing sebelum dibakar juga kita akan siapkan bumbunya untuk bumbu sate kambing ini nah ini sudah kita iris kemudian kita pindahkan ke dalam wadah atau baskom ya untuk nanti pengadukan ini semuanya 20 kilo daging kambing kita pindahkan jadi dibagi jadi dua tempat ya karena tidak muat dan supaya mudah untuk pengadukan bumbunya dan bumbunya sangat lengkap ini sahabat bumbu sate kambing sebelum dibakar juga nanti ada bumbu sate ayam nah ini sate kambingnya ada minyak goreng bawang merah bawang putih jahe lengkuas asam jawa juga bahan pengempuk khusus untuk sate kambing sebelumnya kita haluskan dulu bumbunya semuanya ini jahe dan kuas sudah dicuci bersih kemudian tambahkan minyak goreng lalu kita haluskan ini tidak muat satu kali karena lumayan banyak ya kita bagi dua lalu kita haluskan juga bawang merah dan bawang putih juga ditambahkan minyak untuk memudahkan penghalusannya kita tunggu sahabat sampai nanti bumbunya halus semuanya nah ini sudah selesai kita campurkan dengan tadi jahe dan lengkuas ya bawang merah dan bawang putih sampai merata lalu kita larutkan asam jawa dengan air panas ya atau dengan air hangat kita larutkan dan ini sudah siap untuk kita masukkan bumbunya ini bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas yang kita haluskan kemudian kita masukkan dan kita bagi dua untuk dua tempat sate yang sudah kita pisah tadi untuk supaya mudah untuk mengadukannya kita masukkan bumbunya kemudian kita masukkan larutan asam jawa lalu kita tambahkan bahan pengempuk atau pengempuk daging ya ini mau membuat sate supaya dagingnya empuk, tidak alot menggunakan bahan pengempuk seperti ini satu kilo cukup untuk satu sendok makan bahan pengempuk satu kilogram daging ya nah ini sudah masuk semuanya kemudian kita aduk sampai merata ini sudah satu kemudian satu wadah lagi kita aduk kembali sampai merata juga bumbunya nah ini sudah kemudian kita diamkan selama 30 menit agar bumbunya lebih meresap lagi kemudian kita tusuk satu persatu sampai selesai selesai nah itu untuk pembuatan bumbu sate kambing ya sebanyak 20 kilogram bumbunya bawang merah bawang putih jahe lengkuas juga bahan pengempuk dan ditambah asam jawa dan ditambah asam jawa juga minyak goreng ini yang sudah kita tusuk sate kambingnya seperti ini ya kemudian kita lanjutkan untuk pengolahan sate ayam ini juga sama ada bawang merah bawang putih jahe lengkuas cuman disini memakai garam tidak memakai bahan pengempuk seperti biasa kita haluskan dulu bumbunya kalau sudah halus kita langsungkan masukkan ke dalam ayam yang sudah kita potong ini sebanyak 20 kilo juga kita aduk sampai benar-benar merata juga dan usahakan setelah diaduk nanti kita simpan selama kurang lebih 30 menit agar bumbunya lebih meresap ke dalam daging ini dagingnya dicuci dulu ya sahabat supaya higiennya bersih dan tidak mudah basi atau tidak mudah bau kalau dagingnya bersih setelah diaduk jangan lupa disimpan dulu selama 30 menit ini hasil yang sudah diaduk dengan bumbu yang sudah tadi kita masukkan semuanya kemudian kita tusuk kembali satenya sate ayamnya ya ini sate ayam daging segar ya untuk resep lengkapnya takaran bumbunya nanti ada di deskripsi ya ini satenya sangat bening sate ayamnya bersih ini dijamin bisa tahan lama tidak cepat basi ini sate kambingnya sudah selesai juga sate ayamnya sudah selesai kemudian kita siapkan nah ini bumbunya sahabat untuk pembuatan bumbu ini sudah ada di videonya rejat mantap untuk pembuatan bumbu sate kacang atau bumbu kacang ini sangat kental bumbunya seperti ini mantap ini rasanya kemudian langsung kita bakar satenya kita siapkan bara yang nyala ya nah ini dagingnya daging kambingnya ya kita lihat apinya sangat cukup ya harus cukup apinya jangan sampai menyala jadi untuk bumbu celupnya juga ini sangat mudah ya bumbu celupnya itu bumbu kacang yang tadi ya kemudian kita tambahkan kecap manis lalu kita aduk kita masukkan sate yang sudah kita bakar setengah matang kita celupkan ke dalam bumbu yang satu ini yaitu kacang bumbu kacang dan kecap manis setelah kita lumuri semuanya kita bakar kembali sampai matang semuanya kita celupkan jadi bumbunya dijamin ini meresap ke dalamnya dan juga rasanya wow mantap sekali apabila sahabat mau membuat sate silahkan kunjungi channel lejat mantap karena lengkap mulai dari bumbu raci bumbu kacang juga bumbu bakar dan ini aroma bakarnya sangat enak sekali sahabat nah itulah video dari lejat mantan untuk pembuatan bumbu sate lengkap dari awal bumbu racik atau bumbu sate sebelum dibakar kemudian ada juga bumbu kacang juga bumbu bakar atau bumbu celup khusus untuk sate ini kelihatannya sangat menarik dan mengundang selera makan kalau kita mencium aroma bakar yang dibakar lejat mantap dijamin sahabat pasti ketegihan terima kasih tunggu video-video berikut dari lejat mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati